Kita lanjutkan soal ke delapan, masih yang ditanyakan tentang premis mayor, diberikan premis minor, sebagian siswa mengenakan baju kebaya, kesimpulan, sebagian yang merayakan hari kartini mengenakan baju kebaya, jadi pada kesimpulan ini ada kalimat merayakan hari kartini, jadi tentang perayaan hari kartini, maka di premis mayornya haruslah mengandung kalimat merayakan hari kartini, dan baju kebaya itu terdapat di premis minornya, sehingga kalau kita ingin meneliminasi option seperti soal nomor 7 sebelumnya, disini semuanya mengandung hari kartini, sehingga mau tidak mau soal ini harus kita cek satu persatu, Jadi karena pada kesimpulan dan pada premis minornya itu ada kata sebagian, maka haruslah pada premis mayornya itu harus berlaku umum atau semuanya, jadi harus berlaku umum atau kalimatnya nanti semua Jadi pada premis minornya ada sebagian, dan pada kesimpulannya ada sebagian, maka haruslah pada premis mayor berakibat haruslah semuanya, sehingga untuk yang mengandung kata sebagian, itu berarti bernilai salah Jadi misalnya di option yang A, sebagian siswa merayakan hari kartini, karena disini kata sebagian, maka menyebabkan salah Kemarin waktu tryout, diujikan ke beberapa peserta, banyak yang menjawab yang A ini Jadi kalau ada kesimpulannya sebagian dan premis minornya sebagian, maka pilihlah yang semua, atau yang bersifat umum Kemudian untuk option yang B, beberapa siswa tidak merayakan hari kartini, jadi masih kata-kata beberapa Jadi beberapa atau sebagian itu dianggap sama, karena bersifat khusus atau partikular Lalu option yang C, tak seorang pun, tidak ada seorang pun siswa yang tidak merayakan hari kartini Nah jadi tak ada seorang pun, artinya semua siswa berarti Semua siswa yang tidak merayakan hari kartini, berarti artinya semua siswa itu merayakan hari kartini Jadi kalimat ini sangat tepat dijadikan sebagai premis mayor Jadi kan ini tidak seorang pun, artinya semua siswa itu merayakan hari kartini Walaupun disini ada kata tidak merayakan, jadi tak seorang pun yang tidak Artinya semua orang merayakan hari kartini Sehingga untuk option yang C, bernilai benar Sehingga jawaban untuk soal ini adalah option yang C Lalu kalau kita analisis lagi, option yang D Semua siswa tidak merayakan hari kartini Ini bertentangan dengan kesimpulan ya Jadi ada yang merayakan hari kartini Ada yang merayakan hari kartini Kalau disini kan semua siswa yang tidak merayakan hari kartini Berakibat salah Lalu option yang E Semua yang merayakan hari kartini Menggunakan baju kebaya Ini juga bertentangan dengan kesimpulan ya Kesimpulannya karena hanya sebagian yang merayakan hari kartini itu menggunakan baju kebaya Bukan semuanya Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ke delapan Ada di option yang C Terima kasih